Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Dark Web Cicada 3301 Yang mana film ini menceritakan seorang pria bernama Connor Yang berhasil menemukan rahasia dari sebuah organisasi di Dark Web bernama Cicada 3301 Dia menemukannya karena tidak kesengajaan setelah mencoba merata sebuah komputer milik seseorang Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler Jadi siap-siap pasang rehat saat kencang mat ke lume kunci pintu dan jangan lupa pasang VPN hari ini Film diawali dengan sebuah aksi seorang pria yaitu Connor Yang menceritakan sebuah kejadian dimana dia mencoba menghancurkan sebuah komputer dan kabur Namun terjadi ledakan di ruang tersebut Namun semua cerita ini hanyalah bualan yang mana terlihat Connor sedang berada di sebuah persidangan Dan yang menjadi saksi sekaligus pelapor adalah organisasi yang disebut NSA Yang menganggap tindakan Connor sebagai sebuah terorisme NSA merupakan organisasi yang mencoba menyingkap teror organisasi Cicada Dan Connor menyebut seorang pria bernama Charles Barwick Siapakah Charles Barwick nanti akan terjawab dengan berakhirnya film ini Namun bualan Connor membuat Carver dan Sullivan Sekali agen NSA membantahnya karena mereka tidak melakukan ledakan itu Akhirnya Hakim menyuruh Connor untuk menceritakan kebenaran Cicada 3301 secara benar Dan Connor pun menceritakan dimana sebulan sebelumnya Saat Connor bekerja di bar dia bertemu dengan salah seorang pelanggan yang membuat keributan Setelah membayar dikasih Connor yang merasa tidak senang akhirnya mencoba meretas komputer si pembuat owner Dengan menggunakan nama kredit card dan nama si pelaku yang tidak ingat Connor ini sebenarnya sangat pintar Jadi dia bisa mengingat sesuatu dengan cepat dan ingatannya itu tidak mudah hilang Setelah dia berhasil membobol komputernya Dia juga merauk Bitcoin yang ada di komputer itu Namun kemudian Dia tidak sengaja membuka sebuah file yang bernama Cicada Setelah berhasil masuk Connor pun semakin penasaran Namun sebelum Connor berhasil membobolnya Komputer yang digunakan Connor disiram air dan meledak Connor memiliki kenalan Anak perempuan 10 tahun yang tinggal bersebelahan di apartemennya Anak itu bernama Sophie Orang tua Sophie bekerja 14 jam sehari Jadi sering tidak berada di rumah Dan juga Connor sudah menunggak uang penginapannya Namun Connor berjanji akan membayarnya malam ini Connor dan Sophie pergi ke perusahaan Di sana dia berkenalan dengan penjaga bernama Gwen Yang mana terlihat di komputer yang digunakan Gwen Sedang melakukan pencarian mengenai Cicada Namun Gwen tidak menginginkan Connor mengetahuinya Kemudian Connor pergi menemui temannya Afi Afi merupakan seorang dosen dan pintar di bidang seni Connor meminta Afi meminjamkan uang untuk membeli komputer baru Namun Afi menolaknya Connor pun pulang Namun apartemennya telah dikunci oleh si pemilik Bahkan Connor tidak diizinkan untuk mengambil barang-barangnya di dalam Akhirnya Connor pergi menemui Shouki Untuk meminjam komputernya untuk mengakses internet Dan saat ingin mengambil bitcoin yang sebelumnya dia curi Ternyata bitcoin itu tidak terdeteksi dan hilang Connor yang mencoba memperbaiki komputer Shouki Malah kedapatan oleh 100 ribu dan mengiranya alternatif Connor pun diusir Namun di luar ia ditangkap oleh agen NSA Dan disana awal Connor dan NSA bertemu Mereka menawarkan Connor untuk bekerjasama Untuk menelusuri situs dark web Cicada 331 Namun Connor menolaknya Dan Connor pun dilempar dari mobil Connor pun kembali mendatangi Afi Setelah Connor menjelaskan semua masalah yang dia alami Akhirnya Afi mau membantunya Setelah itu Connor kembali ke port pustakaan Disana dia meminjam sebuah komputer ke Gwen Awalnya Gwen menolak karena takut akan digunakan untuk melihat hal-hal cabul Karena banyak yang menggunakannya seperti itu Namun Connor meyakinkan untuk tidak melakukannya Akhirnya Gwen mengizinkannya Dan Connor pun langsung melacak tentang organisasi Cicada 3301 Disana Gwen pun juga melakukan pelacakan Tak lama Connor memberitahukan Gwen Kalau ada orang cabul menggunakan komputernya Gwen pun marah dan mengusirnya Tapi tunggu dulu deh Dia cuma melihat background desktop doang kok Cepatau emang lagi galer aja kan Singkat cerita Connor berhasil menembus Cicada Dan terlihat di luar perpustakaan Ada seseorang yang menggunakan toko yang rusak sedang mengawasi Namun saat Connor ingin melihatnya orang itu pun hilang Kemudian Gwen yang melihat Connor berhasil masuk ke Cicada 3301 Langsung membantunya dan menggunakan jaringan admin Dan disana mereka menemukan sebuah koordinat Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama Untuk mencari koordinat tersebut Dan mereka pun menemukan sebuah QR kode dengan logo Cicada Namun saat mencoba men-scan kode itu Mereka tidak berhasil Sampai akhirnya Gwen menemukan kaca yang terpasang di langit-langit Dan mencoba men-scan melalui pantulan kaca Dan mereka pun berhasil dan mendapatkan sebuah gambar Dengan sebuah teki-teki di dalamnya Gwen dan Connor pun mencari informasi gambar tersebut Mereka menemui Avi yang sedang mengajar Kemudian setelah mencoba memahami gambar yang mereka terima Mereka pun menemukan kode dengan angka Romawi yang berarti 331 Mereka mencari informasi tentang angka tersebut Dan muncullah ribuan angka bilangan prima Namun dengan kecerdasan Connor Di antara bilangan prima ada bilangan non prima Dan Connor mencoba menelusuri bilangan non prima Dan setelah berhasil Kembali mereka dikirimi sebuah gambar dengan sebuah teki-teki Setelah mencoba mencari informasi dari gambar itu Akhirnya Gwen memahami Ada sebuah museum yang menyimpan buku yang memiliki gambar seperti yang mereka terima Namun spesialnya Buku yang mereka cari merupakan buku asli dengan gambar yang dilukis Bukan sebuah cetakan Akhirnya mereka pun pergi ke museum Avi ditugaskan untuk melayu penjaga yang seorang homo Dan setelah Gwen berhasil mencuri kartu penjaga Connor dan Gwen pun berhasil masuk dan menemukan buku yang mereka cari Namun penjaga mengetahui Dan Connor langsung merobek bagian halaman Yang memiliki gambar Pegambar yang mereka terima sebelumnya Setelah berhasil keluar dari museum Mereka pun diculik oleh orang-orang bertopeng ruksa Dan membawa mereka ke sebuah hutan Yang mana tujuan mereka untuk merebut sobekan halaman bergambar yang Connor ambil Namun saat mereka akan ditembak Datanglah pasukan MSA menyelamatkan mereka Dan berhasil menangkap orang-orang bertopeng rusak itu Dan setelah kejadian yang membahayakan itu Gwen dan Avi memilih untuk berhenti mengejar Cikada 3301 Sedangkan Connor terus mencari keberadaan Cikada Cikada menyuruh Connor untuk melakukan sesuatu untuk pembuktian Dan di sebuah warnet Connor berhasil mematikan kelistrikan satu kota untuk menjadi bukti Dan Connor pun mendapat koordinasi lokasi untuk mencari teka-teki selanjutnya Connor pun sampai di tempat yang dituju Namun dia tidak menemukan apa-apa Hanya lampu hiasan jalan yang tak berhenti berkedap-kedip Connor yang kesal memutuskan untuk pergi Namun Connor melihat pantulan cahaya di air dan memahami Kalau lampu-lampu itu seperti memberikan sebuah kode mors Connor pun mencatatnya dan berhasil masuk ke organisasi Cikada 3301 Dan Connor pun mendapat undangan dari pemimpin Cikada 3301 Untuk mengikuti pesta di London Connor pun kembali menemui Avi Yang ternyata disana juga ada Gwen Dan mengatakan kalau dia sudah berhasil masuk ke organisasi Cikada Dan akan pergi ke London untuk memenuhi undangan Dan akhirnya Avi dan Gwen memilih untuk kembali membantai Connor Dan pergilah mereka bertiga ke London untuk memenuhi undangan tersebut Dan terlihat disana seseorang sedang memata-matai mereka dari sebuah pohon Connor dan Gwen diizinkan masuk sedangkan Avi tidak Sehingga Avi akhirnya harus menunggu di luar Mereka menggunakan alat untuk komunikasi untuk saling memberikan informasi Singkat cerita Connor pun pergi ke sebuah tempat rahasia Yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memahami seni Dengan bantuan Avi Dengan mudah Connor mendebak sebuah gambar yang terlukis di penguang penjaga ruangan Yang mana ternyata disana adalah tempat maksiat Di dalamnya banyak orang-orang melakukan seks bebas dan juga pesta heroin Lalu tak lama muncul seorang pria yang dianggap sebagai pemimpin Cikada 3301 Pria itu bernama Philips Dubais Kemudian Connor pergi menemui Philips Sedangkan Gwen berhasil masuk ke sebuah ruangan Dan saat ingin mengambil informasi dari sebuah komputer di ruangan itu Gwen tertangkap Singkat cerita Connor pun bertemu dengan Phillip Disana Phillip meminta Connor untuk bergabung dengan organisasinya Namun Connor menolaknya Namun Phillip dan pasukannya memaksa dan membawa Connor Kemudian Connor dan Gwen dipertemukan Dan Phillip membuka penyamaran Gwen Yang ternyata dia adalah agen NSA dan bernama Olivia Phillip menyiapkan sebuah pistol dengan satu peluru Dan menyuruh Gwen dan Connor untuk saling tembak Connor pun berhasil mendapatkannya lebih dulu Namun tiba-tiba lampu mati Dan Connor bisa melumpuhkan dua penjaga Namun Gwen mendapatkan sebuah tembakan Dan kesempatan itu digunakan Phillip untuk kabur Gwen pun memberikan flashdisk Menyuruh Connor untuk mendapatkan informasi Connor kembali mengejar Phillip Namun ternyata Phillip bukanlah pemimpin Cikada Dia hanyalah seorang aktor yang disuruh oleh seseorang yang tak dikenal Kemudian Connor pun mengambil informasi di komputer Namun tak lama pasukan NSA datang Carver dan Sullivan datang menggunakan pasukan yang terlihat terlangsung Connor pun kabur keluar dan mencoba melompat dari lantai dua Hal ini terlihat seperti adegan di awal film Yang dimana kejadian sebenarnya tidak ada ledakan ya Namun setelah melompat Connor tertangkap oleh dua agen NSA Sullivan dan Carver Sedangkan Phillip Aktor yang sebenarnya Memiliki nama Charles Barnwick Nama yang disebut Connor di awal film Satu Pengadilan Ditembak mati oleh agen NSA Carver dan Sullivan Sehingga akhirnya Connor mencoba melawan balik rugatan mereka Dan dengan rugaan tuduhan palsu Penyerangan pelecehan seksual dan penyiksaan Dan hakim pun memutuskan Carver dan Sullivan Sebagai tersangka dan mengampuni Connor Namun tak lama Connor mengirimkan sebuah panggilan bot ke orang-orang di ruangan Dan mengatakan dalam beberapa jam Mereka akan mendapatkan berita terbaru Kalau seluruh dunia akan mengataui sebuah dokumen yang bocor Dan Connor pun meminta mereka untuk mentransfer beberapa uang sebagai ancaman Agar dokumen itu tidak bocor Hakim memperingatkan Connor dengan pemuresan ini Namun Connor mengatakan kalau pengadilan pun melakukan penambangan informasi yang melanggar hukum setiap hari Dan Connor hanya meminta bagiannya Dan kemudian Connor pun meninggalkan ruangan pengadilan dengan santai Sambil mengatakan kalau dirinya ingin membuat perubahan dengan caranya sendiri Dan Connor pun kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai penjaga barat Di sana dia mendapatkan pesan dari Gwen yang mengatakan kalau rencana Cicada 3301 adalah hal positif yang mematikan Dan Gwen berharap mereka akan bertemu lagi tahun depan Dan film pun selesai Oke itulah rangkuman alur cerita dari film dark web Cicada 3301 Mungkin bagi kalian akhir cerita di film ini sedikit membagongkan ya Disini gue jelasin ya Sebenernya Connor telah berhasil mengambil informasi dari Cicada 3301 Yang berisikan informasi rahasia negara Termasuk pengadilan negara dan orang-orangnya Jadi Connor mengancam mereka dan meminta tebusan lah istilahnya Jika seandainya informasi rahasia mereka ingin aman di tangan Connor Oke Terima kasih sudah mampir di channel main